Intro Mako Lantamal 4 Batam di demo 500 masa. Masa aksi bahkan menerobos masuk pagar gerbang sehingga terjadi saling adu dorong dengan pasukan penindakan huru haram Lantamal 4 Batam. Aksi demonstrasi dilakukan 500 masa di depan markas komando Lantamal 4 Batam. Masa yang emosi menerobos pintu pagar sehingga aksi saling dorong dengan pasukan penindakan huru haram Lantamal 4 tak terhindarkan. Aksi demonstran yang sudah anarkis, Komandan Lantamal 4 Laksamana pertama TNI Jatur Sunyarto memerintahkan menerjunkan dua peleton pasukan siaga huru haram untuk melakukan pertahanan pangkalat dan menyemprotkan air untuk membubarkan aksi anarkis demonstran. Pas Ops Denma Lantamal 4 Kapten Laut Amirin mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapan prajurit Lantamal 4 agar selalu siap saat diterjunkan melaksanakan operasi tugas di mana saja, terutama pasukan huru haram. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan prajurit Lantamal apabila kapan dan di mana saja siap akan diturunkan di medan operasi tugas, terutama di pendidikan huru haram. Kegiatan pendidikan huru haram ini adalah bagian dari pertahanan pangkalan yang bertujuan adalah untuk masing-masing prajurit wajib menguasai baik itu teknik maupun pelaksanaan di lapangan. Kegiatan tersebut merupakan skenario latihan penindakan huru hara Lantamal 4 Batam triwulan keempat tahun 2023 melalui prosedur peran tempur bahaya umum. Zuprianto, GoTV News melaporkan.